Tahapan pemilu telah dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli 2022 yang lalu. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan dan partisipasi pemilu tentu telah melakukan langkah-langkah agar pemilu serentak 2024 mendatang bisa terlaksana sesuai dengan pedoman. Lalu bagaimana kesiapan dari Bawaslu Kota Bekasi? Apalagi Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tribun Network, Kota Kota Network dan juga Tribun Bekasi.com. Saat ini saya berada di kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Keongmas di wilayah Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Senang sekali sore hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, dengan Ibu Khoirunisa Marjuki. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar pemilu dan juga pilkada 2024, karena pemilu dan pilkada 2024 ini tinggal setahun lagi. Saya langsung saja bertanya kepada Ibu Nisa. Unisa, apa kabar Unisa? Alhamdulillah sehat dan ini kayaknya podcast pertama di kantor baru kami, karena sebelumnya kantor kami di Keranji, dan ini podcast pertama di kantor yang baru dan di tahun 2023. Kita langsung bertanya saja, bagaimana kesiapan Bawaslu Kota Bekasi sendiri dalam tugasan nanti mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2004, khususnya di Kota Bekasi. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Baik, terima kasih. Saya panggilnya Bang Deddy ya. Bang Deddy. Persiapan tentu saja, sebelum jauh dari tahapan pemilu yang sudah ditahapkan 14 Juni kemarin, tahun 2022, kami melakukan banyak sekali aktivitas gitu ya. Meskipun tidak ada pemilu, tidak ada tahapan pemilu, bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi kami mempersiapkannya adalah yang saat ini sudah terbentuk pengawas kecamatan di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Setiap kecamatan ada 3 orang, jadi kami punya aparat di setiap kecamatan, ada 36 seluruhnya karena 12 kecamatan, kemudian sekarang sedang rekrut pengawas TPS, pengawas kelurahan. Oh, di kelurahan sendiri ya? Pengawas kelurahan, ya. Kemudian karena jumlahnya terbatas, untuk pengawas ad hoc gitu ya, yang di kecamatan 3 orang, di kelurahan 1 orang, nanti ada pengawas TPS 1 orang, tapi memang bekerjanya nanti. Gitu ya, di 14 Februari, nah aparat yang sedikit ini tentu saja kami tidak cukup tenaga untuk melakukan pengawasan. Maka kami perlu melibatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat, termasuk dari media gitu ya. Karena memang pengawasan ini membutuhkan banyak pihak, jadi kami rangkul beberapa organisasi yang ada di Bekasi. Seperti apa aja tuh? Ya, misalnya organisasi, apa namanya, dari akademisi ya, dari akademisi di kampus, kami sudah buat kesepakatan bersama dengan UNISMA, dengan IBM, Institut Bisnis Muhammadiyah, kemudian dengan Tribu Ana, dengan Mitra Karya, kemudian juga dalam terkait ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, karena memang banyak sekali politik menggunakan atas nama agama misalnya. Jadi kami juga melibatkan organisasi keagamaan, seperti PCNU, kemudian Muhammadiyah gitu ya. Dan banyak sekali organisasi-organisasi, kemalsiswaan, organisasi kepemudaan, jadi ada sekitar sudah 48 organisasi yang buat kesepakatan bersama, ya. Untuk mempersiapkan pengawasan partisipatif. Peranannya seperti apa? Maksudnya teknis di lapangan, apakah dia cuma mengawasi lalu melaporkan ke bawah selu atau seperti apa? Kita memberikan, apa namanya, terkait dengan kepemiluan, aturan-aturan yang disampaikan kepada mereka. Ketika mereka mengetahui aturan-aturan pelanggaran dan sebagainya, mereka bisa melaporkan. Jadi misalnya, kalau di masjid atau di tempat ibadah atau di gereja dan sebagainya, terpasang gitu ya, apa namanya, alat peraga kampanye, nanti mereka bisa melaporkan. Kemudian kami juga punya program yang kemarin sudah dilakukan adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Bisa dijelaskan, Mbak. Nah, ya. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, ini ceritanya kita kader, Mbak. Kita kader, tahun 2019 ada 90 yang lolos. 30% adalah perempuan. Ini usia dari 20 sampai 30 tahun. Kami melakukan pendidikan politik. Kita memberikan latihan dari mulai materi-materi spirit kerelawanan, kemudian tentang kepemiluan, demokrasi, dan sebagainya. Karena harapannya ketika anak-anak generasi Z dan milenial ini punya pemahaman soal kepemiluan, mereka aware gitu ya. Bahkan mereka menjadi penggerak di masyarakat untuk bisa menginformasikan bahwa ini menjadi isu yang penting gitu loh. Pengawas apa namanya, pemilu itu adalah hajat bersama untuk menentukan kepemimpinan dan mereka juga bisa terlibat. Terlibat ya. Itu cukup efektif ya, Mbak Nisa? Ya, kalau anak muda ini kan semangat ya. Jadi memang, ya tentu saja kita tidak bisa, apa namanya, apakah 90 orang ini yang tahun 2019 lulus, kemudian di tahun 2020 ada 60 orang yang juga lakukan secara daring ya. Waktu 2019 kan belum ada pandemi. Itu memang full 3 hari dengan materi-materi dan modul yang sudah disiapkan. Kemudian karena ada pandemi, tahun 2020 kita melakukan dengan daring. Dan belum lama ini kami juga melakukan konsolidasi dengan mereka. Mereka, apa namanya, hasil dari kemarin itu seperti apa gitu ya. Ada juga yang mereka melakukan penelitian misalnya dan bisa menyebarluaskan ke komunitas-komunitas. Nambat kaca dari pemilu di tahun 2019 ya, artinya tentu kan setiap agenda pemilu ini ada banyak kecurangan, ada banyak pelanggaran. Bapak Wasus Kota Bekasi sendiri melihat pelanggaran yang sering terjadi itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin. Ya, tahun 2019 pada pemilu ada dua putusan pengadilan. Yaitu salah satunya ujaran kebencian, fonis 8 bulan percobaan, kemudian dengan politik uang. Nah, ini memang jadi persoalan ya, politik uang ini kan kalau hasil penelitiannya Burhanuddin Muhtadi itu, Indonesia adalah negara ketiga tertinggi yang melakukan politik uang. Dan memang masyarakat Indonesia ini kan, apa namanya, tidak hanya persoalan karena ekonomi tentu saja, tapi memang, apa ya, maksudnya memang bukan karena persoalan pendidikan juga gitu ya, karena mereka banyak yang mengetahui juga, jadi tidak boleh, apalagi yang tidak tahu gitu ya, alasan misalnya karena tidak tahu bahwa ini pelanggaran mereka menerima, ada juga yang mengetahui tapi juga memang menerima juga gitu ya, tapi memang ini menjadi persoalan bersama soal politik uang, dan banyak sekali orang yang tidak mau mengaku juga gitu kan ketika menerima atau melaporkan. Nah, ini memang bersama-sama harus tantangan buat Bawasul Kota Bawasul sendiri, kemudian soal ujaran kebencian. Nah, kalau ujaran kebencian ini, kita paham di 2019 masyarakat terbelah gitu ya, dan ujaran kebencian ini memang sangat berdampak soal dengan apa namanya, di masyarakat menjadi terbelah, dan isunya yang sudah 5 tahun sekarang juga masih dirasakan gitu ya, peristiwanya di Jakarta misalnya ya, dulu pernah ada kasus pilkada di Jakarta, dampaknya nasional, jadi memang ini memang perlu sekali, tidak hanya Bawasul, tapi kerja bareng-bareng gitu ya, dengan pemerintah kota, kemudian dengan kepolisian, dan sebagainya memang kita harus sama-sama untuk ujaran kebencian ini menjadi PR, PR bareng gitu ya, termasuk dengan media sebenarnya, hoax juga. Jadi, penting sekali nih, salah satunya dengan tribun misalnya, untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, untuk meluruskan berita-berita yang tidak benar gitu ya, agar tidak semakin liar gitu. Nah, Bawasul sendiri berkaca dari pemilu 2019 di kota Bekasi, di wilayah mana saja yang... rawan dan rentan dengan terjadi kecurangan pelanggaran, dan paling dominan itu apa? Karena ini kan sekarang di era digital ya, mungkin hoax itu yang paling tinggi, atau apa pelanggaran seperti apa? Iya, Bekasi ini kan dekat dengan Jakarta, jadi isu Jakarta udah pasti lebih cepat gitu ya, bahkan di Jawa Barat belum nyampe misalnya ya, karena kita masuk Jawa Barat, misalnya di Bandung Gunya, tapi di Bekasi udah nyampe duluan nih gitu. Nah, isu apa saja yang ada di Jakarta, pasti nyampe gitu di kota Bekasi. Ya, memang setiap tahapan selalu ada persoalan-persoalan, karena kan ada yang bilang pemilu kita paling rumit sedunia, jadi semakin rumit sebenarnya selalu ada celah untuk jadi persoalan gitu. Nah, tahapan yang sebelumnya misalnya, verifikasi parpol ya, untuk menjadi peserta pemilu, setiap tahapan tentu kita akan melakukan pengawasan, Bang. Misalnya, yang verifikasi administrasi dan faktual kemarin, kan ada dari 18 partai politik, ada 9 yang harus diverifikasi faktual. Kami juga melakukan pengawasan. Dari mulai administrasi, dari mulai faktual, juga kita turun ke lapangan. Misalnya dalam verifikasi, apa namanya, ada masyarakat yang sebenarnya namanya dicatut, misalnya. Nah, itu bisa melaporkan ke bawah selu, dan ada beberapa sejumlah nama, dan kami melanjutkan ke KPU. Yang saat ini yang sedang proses ini, kan sebenarnya sekarang itu verifikasi administrasi pencalonan DPD. ya, bakal calon DPD. Yang ini juga, apa namanya, kami ikut melakukan pengawasan juga, gitu ya. Apakah dukungan calon, di Kota Bekasi ini, dari 56 calon anggota DPD, bakal calon DPD, ada 40 yang memiliki calon dukungan di Kota Bekasi. Nah, kita cek para pendukungnya ini, karena syaratnya kan mereka harus menyampaikan 5.000 dukungan. ya, ini kita cek apakah misalnya secara pekerjaan, ini masuk atau tidak. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang dilarangkan, seperti dia untuk menjadi bagian pendukung, misalnya. Atau secara usia, apakah di bawah 17 tahun. Nah, itu juga harus kita awasi juga. Nah, nanti ada masa kampanye nih, misalnya. Ini kampanye nih, mulai dari 28 November besok, yang waktunya 75 hari sekarang lebih pendek, dibanding 2019 kemarin. Nah, masa kampanye ini yang mulai rame pastinya ya, soal apa namanya, itu tadi tuh, hoax, ujaran kebencian, bahkan sebenarnya, yang sekarang bisa Bang Dedy lihat, udah mulai banyak tuh, alat peraga kampanye, padahal calon belum ada tahapannya. Tahapannya belum masuk nih, untuk pencalonan. Tapi udah mulai banyak, kan. Ketika melihat itu, apa yang melakukan bawah seluruh? Ya, kalau beberapa kampanye yang sudah ada di, yang sudah terpasang, memang masa kampanye belum ada. Masa kampanye belum dilakukan nanti, bulan November, sampai tanggal, ya, sampai tanggal 10 Februari nanti di 2024. Yang bisa kami lakukan, tentu saja kami melakukan himbawan, kemertai politik, kemudian pengawas kecamatan juga berkoordinasi, karena yang bisa digunakan adalah, apa namanya, perda, perda K3, gitu ya, yang mereka dilarang untuk pasang di pohon, di tiang listrik, atau misalnya di tempat ibadah, dan sebagainya, itu kita juga bisa, bisa minta untuk diturunkan. Nah, ini kan di kota Bekasi sendiri, pemilih pemula itu 60 persen ya, hampir, kalau dari data KPU, apakah Bawaslu melihat, keberadaan pemilih pemula ini, juga rentan apa, dimanfaatkan oleh, oknum, apa namanya, untuk kepentingan, ya, pemilih sendiri bagaimana, Bu Nisa melihatnya? Ya, pemilih pemula menjadi salah satu target, yang harus kami, apa namanya, sosialisasikan terkait, pemilu 2004, dan birkada ya, 2004. Kami pernah buat program, Bawaslu Ghost to School, kemudian dengan, dengan Universitas tadi, beberapa kampus, kita juga kerjasama, dan kami sering melakukan, sosialisasi, yang beberapa kampus, yang kita sudah sosialisasi, belum lama ini, kita bikin seminar nasional, dengan Unisma misalnya, karena masuk pemilih pemula, kemudian dengan pemerintah kota Bekasi, karena Kes Bangpol, juga punya program bang, untuk pemilih pemula, gitu ya, mereka kemarin belum lama ini, melakukan hasil penelitian, dan bayangan soal politik, itu juga masih, kurang gitu ya, jadi, kegiatan seringkali bareng juga, dengan pemerintah kota Bekasi, untuk melakukan pendidikan politik, ke sekolah-sekolah. Iya, nah terus, salah satu langkah, Bawaslu, untuk mengantisipasi, kecurangan pemilu, ini tadi ya, mengadakan kerjasama, kesepakatan bersama, itu bagian dari pencegahan, kemudian dengan partai politik, tentu saja, kami juga sosialisasi, karena kan sekarang, partai politik, sudah mulai menyerahkan, LO partai bang, kita buat grupnya, dan kita informasikan, setiap ada aturan yang baru, per Bawaslu, peraturan Bawaslu yang baru, kita sampaikan, kemudian aturan-aturan, juga biar karena, ada beberapa, yang memang melanggar itu, karena nggak paham, meskipun ada juga nih, yang udah paham, melanggar gitu, tapi, apa namanya, kita bisa ingatkan gitu, dengan beberapa partai, sekarang kan ada 18 ya, tambah 2 di 2019, ada 16 partai politik, sekarang ada 18 partai politik, nah tadi kembali ke, apa tadi, tenaga, apa ini, di lapangan pengawas, pengawas kecamatan, pengawas kecamatan ya, itu tiga orang di perkecamatan, cukup atau, dirasa kurang tuh, Unisa? Iya, kalau itu kan bunyinya memang, aturan ya Bang, undang-undang ketentuannya, sudah ada, sejumlah tiga orang itu, tapi tentu saja, mereka juga harus melakukan, pengawasan partisipatif, di setiap kecamatan, di kecamatan itu, misalnya, kerawadannya seperti apa, karena mereka yang memahami, di wilayah tersebut, nah maka mereka menggandeng, siapa aja nih, untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan politik, gitu kan, di wilayah setempat, karena mereka juga, harus koordinasi dengan camat, dengan lurah-lurah, gitu kan, nah itu memang, perpanjangan tangan kita ya, saya juga minta nih, kepada teman-teman media, kalau ada penyelenggara pemilu, yang ternyata dia, misalnya pengawas kecamatan, atau pengawas keurahan, dia punya afiliasi, dengan partai politik, itu laporkan, karena itu melanggar kode etik, gitu ya, di tahun 2019, simbol jari ini kan jadi ini, jadi salah satu pendukung, capres, kita ingat ya, ada simbol begini, ada simbol begini, gitu kan, kalau udah mulai ini nih, apa namanya, masa kampanye, itu dilaporkan, itu bisa kita, sidang etik, untuk kita ganti, pas hari, satu hari sebelum, pengawas TPS itu, apa namanya, bekerja, kita mengganti ada dua orang, karena, beberapa, kita dapatnya dari media tuh, mengirimkan, ini kayaknya, ini punya kecenderungannya, dan, ada foto-foto dia, dengan salah satu tim ses, dengan salah satu, apa namanya, pasangan calon, ya kita ganti di hari itu, agar memang betul-betul, penyelenggara pemilu ini, benar-benar independen, independen ya, kalau tahun 2019 lalu, berapa laporan, yang dilaporkan Bawaslu, terkait pelanggaran ya, berapa jumlah laporan, dan yang disidang, di, sampai putusan pengadilan, kemarin hanya dua bang, sebenarnya laporannya, lebih dari itu, ada berapa bang, ada sekitar 11 ya, tapi memang, Bawaslu tidak sendiri, dalam pidana pemilu, penanganan proses pidana pemilu, Bawaslu bersama, dengan kejaksaan, dan kepolisian, yang disebut dengan Gakumdu, nah, mereka stay juga, apa namanya, di Bawaslu ya, ada jodol piketnya juga, jadi memang, kita dengan, dua lembaga ini, bersama Bawaslu, jadi tiga, apa namanya, untuk bisa memutuskan, apakah kasus ini, memuli unsur atau tidak, ini bisa dilanjut atau tidak, jadi memang keputusannya, tidak Bawaslu sendiri, gitu kan, karena pidana, jadi harus melibatkan, kepolisian dan kejaksaan, perusahaan, nah memang yang masih, jadi tantangan, ini adalah, masyarakat, tidak melapor, karena mungkin, soal apa ya, yang dilaporkan, orang yang dikenal, jadi mereka takut, atau mungkin dia, tetanggaan, gitu, jadi memang, itu sulit sekali, kan jarang bang, kalau orang terima uang, ini saya terima uang, kalau Bawaslu, untuk melaporkan, jadi masih, itu menjadi PR bareng lah, buat sama-sama, tapi, kita akan terus, sosialisasikan, dan memang ini, kalau saya bilang, pemilu ini adalah, banyak, per titik, kepentingan, kepentingan masyarakat, kepentingan partai politik, gitu ya, kepentingan, termasuk media juga, jadi karena ini adalah, waktunya panjang, yang dilibatkan banyak, maka ini butuh, pengawasan secara ketat, dan tidak hanya Bawaslu, tapi kami harus juga, melibatkan banyak pihak, untuk melakukan pengawasan. Nah terakhir, Bu Nisa, mungkin imbauan, kepada masyarakat nanti ya, untuk pemilu 2024, jika ada penemukan pelanggaran, masyarakat harus, melakukan langkah, atau mengadu kemana sih? Ya, tidak hanya sebenarnya, kepada masyarakat, pemilu itu bukan urusan partai politik saja, tapi ini urusan kita bersama, maka semua masyarakat harus terlibat. Ketika menemukan ada pelanggaran, atau ingin bertanya soal kepemiluan, bisa datang ke kantor Bawaslu Kota Bekasi, atau bisa, di Medsos ya, kalau sekarang, ada Medsos Bawaslu Kota Bekasi, di website juga ada, kemudian di Instagram aja, di Twitter, jadi mungkin bisa menyampaikan, atau bisa mention gitu ya, ketika menemukan pelanggaran, tentu saja, saya berharap, sebenarnya kami berharap, bahwa masyarakat juga terlibat, dalam pengawasan partisipatif ya, karena, masa depan tergantung, dari apa yang kita lakukan, upayakan, dan perjuangkan hari ini. Baik, demikianlah, perbincangan saya, dengan Ibu Kori Nisya Marjuki, sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi, kita berharap, Bawaslu sebagai salah satu, lembaga negara, yang tugasnya untuk, mengawal, mengawal demokrasi, mengawal pesta demokrasi ini, bisa bertugas dengan baik, dan bisa menegakkan, apa namanya, pemilu 2024 mendatang. Terima kasih Ibu Kori Nisya. Sama-sama, terima kasih, Bang Deddy juga, dan teman-teman dari Tribun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.